Intro By the way guys, sebelum gue lupa Misalnya kalian suka nonton video-video gue Jangan lupa untuk klik Bell icon atau lonceng ini Agar kalian bisa tau segera setiap kali Gue upload video yang baru Thank you and have a good day Hey what is up Youtube, gue Brody Balo Dan dalam video kali ini gue pengen ngebahas topik yang agak simple Cara mengangkat Benda yang berat Misalnya kita ngomongin angkat-angkat benda yang berat Itu mikirnya pasti agak gampang Mayoritas orang pasti bakal ngangkatnya Kayak begini Pada umumnya kalau benda yang diangkat itu ringan Ya tidak ada masalah Tapi ini salah satu penyebab sakit pinggang Apalagi di usia yang sudah mulai tua Pada umumnya saat mengangkat benda yang berat Kita harus menggunakan otot tubuh yang paling kuat Yaitu kaki Kaki So sebagai contoh ini panduan dari website WebMD Yang menjelaskan bahwa saat mengangkat benda yang berat Kita harus menggunakan otot kaki Dan punggungnya jangan bengkok Seperti gambar ini Wait a minute Ini gerakannya mirip banget dengan gerakan itu That's right Shabam It's the deadlift Emang gerakan ini tuh mirip banget Dengan gerakan deadlift Dan semua yang nonton video-video gue pasti tahu Bahwa gue itu sangat suka dengan gerakan latihan compound Compound movement yang melatih dua otot besar sekaligus Dan khusus untuk squat dan deadlift Dua gerakan ini in particular itu sangat mengajakkan kita Untuk menggunakan otot kaki Dan otot core atau perut Jadi misalnya kalian setuju dengan message dalam video ini Jangan lupa untuk mulai juga Mulai melakukan latihan gerakan squat dan deadlift Dan saat gue ngomongin gerakan squat dan deadlift Bukan berarti kalian harus latihan jadi powerlifter No Yang penting lakukan gerakan yang melatih kaki dan punggung bawah Misalnya mau latihan squat Bisa squatnya pake dumbbell Lakukan goblet squat Atau dumbbell front squat Juga bisa lakukan gerakan dumbbell deadlift Bagaimanapun juga dua gerakan ini Yaitu squat dan deadlift Itu sangat mengajarkan kita untuk mengencangkan otot core Core yaitu perut Punggung bawah Dan mungkin juga bagian glutes di bawah Itu juga sangat membantu Kalau misalnya kalian sudah terbiasa melakukan gerakan squat dan deadlift Mengangkat beban atau benda berat dalam kehidupan hari Seperti ngangkat aquagalon Atau bantu teman pindahan rumah Itu bakal lebih gampang Karena kita bakal mengerti cara ngangkat benda yang berat Yang bener tuh gimana Misalnya kalian ngangkatnya punggungnya bengkok kayak begini Ya tentu risiko cedera lebih tinggi Tapi misalnya kita mengangkatnya pake otot paling kuat Kaki Cari posisi yang enak Tarik napas ke dalam perut Perutnya dikencengin Core kenceng Lalu angkatnya dengan kaki Bakal jadi jauh lebih aman Dan bakal mencegah sakit pinggang di usia yang tua Jadi siapapun kalian Kalau misalnya mau latihan fisik Jangan lupa untuk memberikan waktu Agar belajar teknik Squat Dan deadlift yang bener Karena ini akan membantu kalian secara menyeluruh Memang ini pada dasarnya adalah gerakan yang fungsional Kalau mau bisa nonton video-video tutorial gue Yang udah gue bikin dari bertahun-tahun yang lalu Ini sangat cocok untuk beginner Karena hanya mengajarkan basics dari gerakan-gerakan ini Oke that's it guys Kalau misalnya kalian suka video ini Jangan lupa untuk klik like Dan subscribe Kalau misalnya kalian belum Until then Ini gue Brody Balo Don't forget to stay strong And question everything Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini